Dan pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya atau informasi lain, Hajatan Putra Presiden Joko Widodo telah selesai dilaksanakan. Resepsi digelar secara sederhana dengan mengundang sejumlah tamu dari berbagai kalangan, termasuk pejabat negara. Namun pemirsa di tengah-tengah meriahnya perhelatan tersebut terselip dukacita dari salah seorang penarik beca yang mengantar tamu undangan VIP pada resepsi pernikahan Gibran Selfie. Sejumlah penarik beca di Solo ini mengaku senang dilibatkan dalam pernikahan Putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Bumi Raka dan Selfie Ananda. Para penarik beca ini bertugas membawa tamu undangan VIP dari lapangan parkir sumber dan Banyu Anyar ke gedung tempat resepsi dilaksanakan. Mereka dilengkapi dengan seragam khusus dan kartu identitas sebagai syarat masuk ke lokasi Hajatan. Usai proses akad nikah pada pagi hari, resepsi pernikahan Gibran dan Selfie pun digelar secara sederhana di Gedung Geraha Sabah Solo. Dengan mengendari kereta, Selfie Ananda tiba di lokasi diiringi dengan tari-tarian modern. Saat memasuki Gedung Geraha, pengantin laki-laki Gibran diapit oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana serta diiringi rombongan pengantin laki-laki. Sejumlah petinggi negara dan kerabat pun hadir dalam resepsi ini. Para tamu ini diantar sejumlah penarik beca yang telah ditentukan. Namun, di tengah suasana bahagia ini, terselip duka dari salah satu keluarga penarik beca yang mengantar tamu resepsi. Usai mengantar tamu, Sutarmin tergolek lemah setelah beca yang dikendarainya terperosok ke selokan. Beberapa rekannya berusaha menolong, tapi nyawa Sutarmin tidak tertolong. Baru saja, setelah jam 11 ini tadi, ada salah satu pengumpul di beca yang diantar ke sini. Sayangnya kondisinya sudah meninggal. Jenazah Sutarmin langsung dibawa ke rumah duka di Desa Bedoro, kecamatan Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sana keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian Sutarmin yang tak pernah mereka duga. Tim Liputan memberitakan.